Warga Bang Biang, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi blokade jalan. Warga kecewa karena sudah 10 tahun jalan rusak di sekitar permukiman mereka tak kunjung diperbaiki. Sejumlah bahan sengaja dibakar. Begitu juga dengan batang pohon pisang yang dibiarkan melintang menutupi jembatan di jalan Bang Biang, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Minggu Siang. Aksi tersebut sebagai bentuk protes warga karena jembatan dan jalan Bang Biang tangkil rusak dan sudah hampir 10 tahun tak diperbaiki. Warga pun jengkel seolah tidak ada perhatian dari instansi setempat. Jalan ini sudah lama, tidak ada perbaikan. Sudah lama banget Pak. Jadi sering kejadian orang-orang jatuh di sini Pak kibat jalan rusak. Terus jalan rusak salah satunya penyebabnya adalah dari solokan yang keluar dari jalur KCC Pak. Itu kalau hujan besar airnya meluap. Di sini sampai panjir tertutup jembatan. Sebenarnya memperbaiki jalan yang rusak. Jalan beruas di Curuk Tangkil. Ini yang melewati desa Bang Biang. Memang beberapa tahun kebelakang ini belum dierehat. Itu saja tuntutan ini daripada demo yang tadi. Alhamdulillah, demonya sudah berjalan dengan lancar. Tidak ada aksian artis. Aksi menutup jalan yang sempat memicu kemacetan akhirnya dapat dibubarkan oleh polsek Cicuruk. Usai melakukan negosiasi yang cukup alot. Ruas jalan Bang Biang Tangkil merupakan akses penting bagi warga. Karena sebagai jalan alternatif antar kecamatan. Maka besar harapan warga agar keluhan mereka didengar. ASEP Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.